Pura Mangkunegaran Solo Jawa Tengah dipilih oleh keluarga Presiden Joko Widodo sebagai lokasi resepsi pernikahan Kaisang Pangarap dengan Erina Gudono. Sejarawan menyebut, Pura Mangkunegaran merupakan simbol dari Mataram Islam di Tanah Jawa yang masih lestari seperti halnya Keraton Kasunanan Surakarta serta Kesultanan dan Paku Alam Yogyakarta. Dari sisi filosofi, pemilihan Pura Mangkunegaran sebagai tempat resepsi Kaisang dengan Erina sebagai penguatan citra Joko Widodo sebagai penguasa atau raja. Ini ditunjukkan dengan sejumlah kebiasaan yang dimulai sejak Joko Widodo menjabat sebagai wali kota Solo hingga Presiden Republik Indonesia. Menariknya di sini Jokowi bermain citra untuk penguatannya sebagai raja Jawa. Karena apa? Ya kita bisa melihat rek-rekord Jokowi mulai zaman wali kota itu kan ada kirap, dia naik kuda, itu terus kemudian inilah yang saya sebutkan bahwa Jokowi tidak bisa meninggalkan alam kekuasaan Jawa bahwa Solo memang kota kerajaan. Nah ini ya, jadi ini menampilkan pada publik dengan cara yang sangat soft, sangat-sangat indah. Terlepas dari tafsir-tafsir tersebut, momen pernikahan Kaisang ini memang terlihat lebih megah dibandingkan kakak-kakaknya. Selain dielat di dua kota, simbol Mataram Islam juga digelar di salah satu bagian kerajaan Mataram yang masih lestari.